Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah teman-teman pada kesempatan kali ini kita akan membahas bandy bones yaitu tulang yang berfungsi untuk menggerakkan sebuah objek dengan gerakan yang melangkung atau seperti curve Teman-teman langkah pertama adalah kita akan memasukkan tulang Kemudian saya akan mengeditnya di dalam edit mode Lewat ekor tulang ini akan saya gerakkan ke atas sehingga terlihat lebih tinggi Kemudian tulang ini akan saya bagi menjadi 3 pembagiannya menggunakan subdivide Klik kanan pada mouse dan disini saya pilih subdivide Lalu kita bisa masuk ke sini masuk ke viewport display dan disini akan saya klik namanya sehingga kita bisa melihat nama-namanya Kemudian kita ubah bentuknya menjadi b-bone Setelah itu kita masuk ke bone Dan disini saya akan ganti nama-namanya untuk yang paling bawah saya namakan dengan base Lalu kita masuk ke bendy bones ini Untuk badinya saya akan membagi beberapa segmen Disini saya akan bagi menjadi 15 Jika kita scroll ke bawah Disini ada start handle dan end handle Atau pengendali bagian start dan pengendalian bagian end Artinya bendy bones itu pada prinsipnya terdiri dari 3 unsur Yaitu paling bawah disebut dengan start handle Kemudian tengah-tengahnya itu adalah bendy bones Dan paling atas atau yang top ini disebut dengan end handle Sekarang kita kembali ke badinya atau bendy bones Automatic ini akan saya ganti menjadi tangan Tujuannya adalah agak supaya pengendali nanti ketika melakukan rotasi Berpengaruh kepada pergerakan badinya Kemudian untuk start kita pilih base Karena start itu adalah yang paling bawah Adapun end kita pilih top Karena yang dimaksud end ini adalah yang paling atas Selanjutnya kita masuk ke post mode Karena body ini akan mengikuti pergerakan top Maka disini Di dalam end bone constraint ini kita lakukan stretch 2 Kita pilih armager atau tulang Dan tulang yang kita pilih adalah top Ketika kita menseleksi top Pergerakannya masih belum bisa bebas Karena kondisinya masih terikat Oleh karena itu kita kembali ke edit mode Untuk top harus kita lepaskan Caranya adalah ALTP Dan clear parent Artinya dia sekarang sudah tidak lagi terikat Kemudian kita masuk ke post mode Dan kita coba lakukan pergerakan Termasuk kita bisa melakukan rotasi Berikutnya mari kita kembalikan ke semula Tekan A untuk seluruhnya ALTG untuk kembali ke posisi ALTR untuk kembali ke rotasi Jika kita ingin menambahkan bendy bones Salah satu caranya adalah Kita bisa melakukan extrude Dari lokasi yang kita inginkan Dan untuk mempermudah kita bisa Mengembalikan kepada bentuk yang semula Kemudian saya akan menggantikan namanya Sekarang kita kembalikan ke bentuk bendy bone Sebagai mana sebelumnya Prinsipnya adalah tiga Top body Lalu handle bagian atas Dan handle bagian bawah Handle bagian bawah adalah start handle Kita memilihnya top Handle bagian atas adalah top of the top Kita ganti ke top of the top Otomatik kita ganti ke tangan Dan jangan lupa kita lakukan pemisahan Di dalam post mode Top body ini kita akan menambahkan Bone constraint Stretch To armature Dan kita pilih disini top of the top Kita lihat hasilnya Sekarang mari kita masukkan bendy bone Dalam sebuah objek atau pensil Untuk memasukkan armature Di dalam sebuah objek Pertama kita arahkan 3D cursor Terlebih dahulu di bagian tengah objek Agar nanti saat armature ditambahkan Atau tulang Dia berada di bagian tengah-tengah objek Objek disini adalah sebuah pensil Di dalam edit mode Seleksi point titik tertentu Yang menunjukkan sisi tengah bagian dari pensil Kemudian klik shift S Dan kita pilih cursor to selected Kemudian kembali ke objek mode Dan kita tambahkan armature atau tulang Kita sesuaikan ukurannya dengan pensil Lalu kita bagi menjadi 3 bagian Yang nanti akan menjadi Start handle Bendy bone Dan end handle Langkah-langkah setup untuk bendy bone Sama dengan langkah-langkah yang saya jelaskan sebelumnya Sebelumnya saya akan menambahkan tampilan baru untuk melihat hasilnya Kemudian kita akan melakukan parenting Namun terlebih dahulu kita masuk ke objek mode Kita pilih pensil terlebih dahulu Lalu tekan shift dan kita seleksi tulang Kemudian ctrl P dan disini kita memilih with automatic width Lalu kita lepaskan dan kita pilih tulang saja Masuk ke pos mode dan mari kita lakukan pergerakan Disini kita melihat bahwasannya batang pensil tidak melengkung sebagaimana Lengkungan dari bendy bone Penyebab utama kenapa batang dari pensil ini tidak membentuk lengkungan Seperti lengkungan dari bendy bone Hal itu karena Di dalam batang pensil ini tidak ada garis-garis Atau edge Karena itu kita harus menambahkan garis-garis tersebut Caranya adalah Setelah menyeleksi pensil di dalam objek mode Kita pilih edit mode Dan tekan ctrl R untuk loop cut Sehingga Muncul garis-garis tambahan ketika kursor kita dekatkan ke batang pensil Kemudian kita perbanyak garis-garis ini dengan cara Kita scroll pada mouse Atau kita menuliskan nilai angka di dalam Pojok kiri ini Untuk menyempurnakannya Kita lakukan parenting ulang Seleksi pensil Shift seleksi tulang Ctrl P Automatic width Dan sekarang sudah sama persis seperti tulang Dan kita bisa melakukan pergerakan-pergerakan yang lainnya Kita bisa membuat animasi Masuk ke post mode Tekan A Tekan I Saya memilih location rotation Lalu kita bisa aktifkan Auto Caging Dan disini sudah ada Nah seperti itulah konsep dasar tentang bandy bond Yang berfungsi membuat objek Mampu melakukan pergerakan melengkung Seperti lengkungan kurve Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!